Intro Saudara Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengaku belum menerima surat pengunduran diri Samsuar sebagai Gubernur Riau. Selain itu juga belum ada surat resmi dari Kemendagri meminta DPRD Riau untuk mengusulkan nama. Gubernur Riau Samsuar dikabarkan akan mengikuti pemilihan legislatif tahun 2024 sebagai bakal calon legislatif Golkar untuk DPR RI. Meski nama Samsuar belum ada di daftar calon sementara yang telah diumumkan KPU, namun hal itu masih bisa diubah sebelum penetapan daftar calon tetap. Di dalam aturannya, Bacalik yang memiliki status sebagai kepala daerah harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir, masa pencermatan rancangan DCT. Atau sampai dengan pertanggal 3 Oktober tahun 2023 ini. Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan sejauh ini DPRD Riau belum menerima surat dari Kemendagri, meminta DPRD Riau untuk mengusulkan nama PJ Gubernur Riau. Ini kita belum ada nama apapun, artinya secara kelembagaan ya, karena DPRD Provinsi Riau belum bisa memproses, menentukan sikap siapa-siapa nama yang kita usulkan ke Kementerian Dalam Negeri atau ke Keperintah Pusat, karena sampai detik ini prosesnya belum mulai. Kalau di luar ini, ini secara resmi dan formil kelembagaan DPRD Provinsi Riau. Karena DPRD Provinsi Riau baru bisa memproses secara resmi, itu ketika Kementerian Dalam Negeri menyurati Ketua DPRD bahwa mengamanahkan kita untuk segera melakukan tahapan demi tahapan menentukan pengusulan tiga nama. Artinya kalau di luar heboh begini-begini, ya itu dinamika berkembang di masyarakat, kita harus hormati. Kewajiban mundur bagi Kepala Daerah yang maju di pemilihan legislatif diatur dalam Pasal 240 Ayat 1 Huruf K, Udang-Udang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Frestri Bosa Layonda dan Sugiyarto melaporkan. Terima kasih telah menonton!